PBSI mendapat sorotan tajam saat asosiasi bulu tangkis India resmi merekrut 3 pelatih kelas dunia, ditambah fasilitas nan mewah untuk para atletnya. Sebagaimana diketahui, bulu tangkis India mulai menanjak ke top level dunia lewat sosok Satwik Sairaj Ranki Reddy, Cirak Seti, Pranoy HS, Laksya Sen, Kusar Lafe, Sindu, Del, seiring dengan melonjaknya performa pemain, asosiasi bulu tangkis India, BAI, juga merekrut pelatih asing kelas dunia. Pertama, ada Mulyohandoyo dari Indonesia yang jadi pelatih sektor tunggal, Ivan Sozonov dari Rusia sebagai pelatih ganda, ditambah Park Taesang asal Korea Selatan. Ini bukanlah pengalaman baru bagi Mulyohandoyo. Sebelumnya ia pernah menukangi sektor tunggal putra India selama setahun, tepatnya di tahun-tahun 2017 sampai tahun 2018 silam. Saat itu, Mulyohandoyo sukses membawa Srikan Kidambi meraih 4 gelar superseries dan mengkudeta posisi 1 di ranking BWF. Bicara soal Mulyohandoyo, sebelumnya ia juga membawa lokaan Yew Singapura, mencapai potensi terbaiknya, hingga bisa meraih medali emas di kejuaraan dunia 2021. Mundur jauh sebelumnya, Mulyohandoyo juga memiliki peran besar saat membantu Taufik Hidayat meraih medali emas di Olimpiade Atina 2004. Keputusan Mulyohandoyo melatih sektor tunggal putra India di tengah performa naik turun Jonathan Christy DKK, membuat PBSI mendapat sorotan tajam dari Badminton Lovers. PBSI kena semprot Badminton Lovers Asosiasi Bulu Tangkis India, BAI, semakin berbenah menuju tahap yang lebih baik. Selain mendatangkan pemain asing, BAI juga membangun fasilitas kelas dunia. India membangun fasilitas bulu tangkis nan mewah di Guwahati, Asam. Arena ini dapat menampung 24 lapangan, dan diprediksi akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Selain itu, arena bulu tangkis India juga akan dilengkapi dengan tempat gym berkapasitas besar, ruang fisioterapi, hingga pusat olahraga yoga terbesar. Keseriusan Asosiasi Bulu Tangkis India justru memantik Badminton Lovers untuk mengkritik PBSI yang mulai mengalami kemerosotan. Yang lain pada bikin gebrakan, si hijau tetap di zona nyaman, padahal dilihat prestasinya udah gak nyaman. Sindiran dari pemilik akun Twitter at Aryanari. CC PBSI. Kalian gak mau bikin gebrakan apa gitu yang kira-kira bisa bikin kami para fans bulu tangkis bisa merasa optimis. Kritik pedas dari akun AdMoha. Saya khawatir kalau PBSI sudah merasa semua baik-baik saja. Suatu saat nanti India akan melebihi Indonesia dari segi prestasi dan ranking. Ungkap pemilik akun AdMashiau.